Intro Halo Assalamualaikum Selamat pagi semuanya Welcome back to my channel Kali ini kita akan masak apa ya Oke teman-teman Disini saya ada Ayam yang sudah saya ungkap ya Ini tinggal kita olah Mau kita olah jadi apa Oke teman-teman let's go Kita buat bumbu selanjutnya Oke Pala Mericanya Sesuai selera ya Karena anak saya masih kecil-kecil Jadi saya menggunakannya sedikit saja Kemudian Ketumbar Kemudian Garam secukupnya Nanti ketika proses masak kita Cip-cip ya Kemudian Disini ada Kemiri Bawang merah Bawang putih Bunyit Cahe Untuk cangkai Saya gunain satu Dan ini satu Nanti ini kita geprek aja Oke ya Oke kita Habiskan Bismillahirrahmanirrahim Oke Sudah halus Sekarang Prek Kita cepat Kemudian Melahur Sedikit-sedikit 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 Oke Ini lagi Kalian salam Tiga lembar Dan kalian jeruk Dua lembar Ini sudah saya tuangkan Minyak Sedikit saja Ceputuknya Ini bumbunya Kita temis Coat Carcaya Ceputuknya Pakcaya Kita ada Arun becue Misen Abdul Terima spaces Parthiu Arun udah wangi banget kita kasih air kita masukkan daun salam 3 lemer, daun terus 2 lemer kemudian disini ada gula pasir sesukupnya ya sekitar setengah sendok makan untuk penguat rasa ya untuk garamnya nanti kita icip-icip kalau kurang tambahkan sesuai selera ya bisa kita masukkan ayamnya selamat menikmati oke teman-teman kita aduk rata oke kita tutup dulu sebentar ya oke teman-teman wow kita tambahkan kecap secukupnya ya tinggal di icip-icip ya sesuai selera ya suka seleranya asin manis pedas tinggal ditambah oke teman-teman kita lanjut ke menu selanjutnya ya teman-teman selanjutnya kita buat sambalnya ada garam secukupnya sesuai selera saya sepertinya sedikin aja gitu aja itu sekitar setengah sendok teh ya kemudian saya juga pakai gula pasir pasir sekitar setengah sendok makan kemudian disini saya ada terasi yang sudah saya bakal dan untuk cabenya sesuai selera saya pakai cabai kecil banyak ini ya dan kebetulan di rumah saya stop cabai merahnya lagi habis jadi saya nggak pakai oke tapi kalau teman-teman ada cabai kecil tapi kalau teman-teman ada cabai merah besar bisa digunakan sekitar 5-7 buah atau sesuai selera teman-teman sudah halus ya oke teman-teman saya ada mangga cremin ya ini kita kupas teman-teman setelah manganya dikupas ini saya sudah cuci bersih menggunakan air matang ya oke selanjutnya ini kita seperti ini ya kita jat-jat-jat-jat-jat selamat menikmati Oke kita teman-teman selanjutnya kita mau berlinya saya bening ini saya rebus air secukupnya aja kurang lebih 500 ml saya gunakan satu siung bawang putih yang besar ya ukurannya ini kita iris-iris aja teman sudah menjadi airnya kita masukkan ini saya ada bayam satu ikat ya kita masukkan bayamnya selamat menikmati selanjutnya kita masukkan satu sendok teh gula selera ya kemudian garam secukupnya ya kalau kira-kira batang bayamnya sudah lembut berarti sudah matang oke simple saja saya bening bayamnya bumbunya simpel banget dan ini anak-anak saya suka oke saya kira cukup ya kita hidangkan bumbunya masakan kita hari ini sudah jadi ya ini enak banget ya pakai nasi anget jadi disini juga bening bayamnya masih anget banget ya bening bayam kemudian jadi masakan ayam kita dan ini ini sambal spesial kita ya sambal spesial kita sambal mangga weng ini enak banget ya aww mantap oke teman-teman semoga bermanfaat semoga menginspirasi jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar dan share ke teman-teman lainnya agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi karena berbagi itu indah dan membuat kita semakin bertambah dan jangan lupa teman-teman yang baru berkunjung di channel ini untuk klik subscribe nya dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video update selanjutnya terima kasih thanks for watching see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye